Ini gantengnya buat RA terlalu susah ya? Waduh kenapa? Buat RA harusnya enggak sampai ada. Estable. Mungkin ada ya tapi. Aku enggak aja soalnya. Estable. Estable. Estable nanti bentuknya kayak gini ya. Kayak 0101 kayak gini. Kayak gini. Estable kayak gitu ya. Estable. Mungkin kalau dari rangkaian ini tuh. Lihatannya. Susah ya. Oke. Jadi. Gini ya. Aku bahasnya seperti ini ya. Aku bahasnya seperti ini. Aku bahasnya seperti ini. Ini. Ini kan. Kita dari rangkaian Estable motivator berikut ini. Ada hubungannya tuh. Learn R1. 2. R2. Per R1 gitu ya. Nah. Sementingan 1 gitu. Nah. Maka. Ya kan. Maka. Maka. Itu nanti. Kita cari hubungannya disini. Kita cari hubungannya. R1 tuh berapa. R2 tuh berapa. Sebenernya enggak. Kita enggak. Kita membahas. Mbahas. Ini tuh gimana. Tapi kita cuma. Ngitung dari persamaan ini aja. Ngitung dari persamaan. Learn ini. Sorry. Maaf. Sorry. Gini. Biasanya kan ini. Persamaan ini aja. Learn R1. R2. Ini gimana. Gitu ya. Cuma itu aja sebenernya. Cuma itu aja. Berarti kan ini. Sama dengan. R1. Ya kan. R1. Ditambah. 2. R2. Per. R1. Gini ya. Sama dengan. Nah. Sama dengan. E pangkat 1. Nanti kita ketemu. Nanti nilainya berapa. Itu bisa. Disini. Nanti kita cari hubungannya aja. Nanti kita cari hubungannya. Ini tinggal. Nanti R1. Gini kan. R1. Ditambah. 2. R2. Buat R1. Ini. Ini. Nanti tinggal. Aku kali R1. Semua ya. R1. Di sini. Nanti. Nanti di sini. Tinggal. R1. Dikali. Dikali. E gitu. Nanti ini dipindah ke sini. Dipindah ke sana. Dipindah ke sana. Pindah ke sana. Nanti R1 nya berapa gitu. R1 nya berapa. Terhadap R2 bisa. Dikali. 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 Cari R2 nya. Di sini. Bisa. Enaknya itu. Dicari. R1 nya dulu. Karena R1 nya itu. Dia adalah pesamaan kwadrat. Terus. Dikurangi. E. Pangkat. R1. Ditambah. 2. R2. Sempentingan 0. Tinggal dicari aja. R1 nya berapa. nanti ketemu hubungannya gimana hubungannya R2 sama R1, nah ini kan visinya seperti itu ada pertanyaan gak sampai sini aku diam-diam ya disini ada di sini dan ini yang yang rangka-rang kita lihat di bagian ini nah di bagian ini disini ini apa ya ini rangkaian apa disini kita lihat rangkaiannya apa disini adalah rangkaian voltage follower ini voltage follower di sini ada rangkaian apa info ya kan inverting inverting M antifier disini juga ada input input ini amplifier juga nah disini nanti ada ada hubungan disini outputnya ini sama inputnya ini gitu ya outputnya ini sama inputnya ini nah ini nanti dia jadi suming dia itu sebenarnya suming dia sebenarnya suming kita hitung ya kita hitung 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 oke kita hitung disini hitung fieldnya langsung ya ini kita field yang ini dulu ini field ya kan gimana hasilnya nanti hasilnya field yang C ini C gini ya itu sama dengan V2 dikali minus R1 per R2 jadi kan 5 ya 50 bagi 10 kan 5 berarti output di T ini kan V2 V2 minus 5 V2 ya kan berapa 1 volt ya kan ini 1 volt berarti minus 5 volt disini ini minus 5 volt disini nah oke disini ya depan disini lalu kita pindah yang power masuknya D plus ya dan masuknya D plus nanti disini lainnya itu sama bakal sama V1 itu sama dengan Vout yang dikeluarkan disini juga di titik A ini sama dia sama dengan 1 juga disini jadi Vout A ini sama dengan 1 juga 1 volt jadi disini juga ada 1 volt nah baru disini kita cari ya kan kita cari berapa nilainya Vout yang totalnya di ini berapa gitu ya kan kita cari oke kita lihat kita lihat dulu tentang ini dulu apa namanya arus totalnya disini ya arus totalnya disini arus yang arus yang apa ya yang lewat nanti arus yang lewat itu berapa nanti arus yang lewat kesini yang nanti bakal sama kayak disini itu nanti disini berapa V1 ya kan kita anggap ini kesini ya kita kesini yang ini kita anggapnya kesini ya kesini kalau yang ini kesini ya oke kita anggap begitu kita anggap begitu ya kita anggap begitu nah nanti yang di bagian sini nanti I nya berapa kita anggap ini I1 ya ini disini I2 I1 ya kan I1 itu sama dengan ini Vout ini kan satikan Voutnya 1 ya berarti kan 1 dibagi 20k berarti kan 1 per 20k 1 per 20k nah disini sedangkan I2 I2 itu sama dengan minus 5 ya kan minus 5 dibagi 30 30k berarti minus 5 per 30k itu ya oke ini ditambahkan keduanya I1 tambah I2 totalnya berapa ya kan I1 tambah I2 totalnya berapa oke kita hitung ya ini kita hitung langsung aja aku hitung 1 per 20k menambah minus ya minus 5 per 30k oke ini dikali berapa dikali 3 3 per 60k minus 15 15 oh ya oh ya 3 per 60k minus dikali 2 10 per 60k kita kurangi langsung jadi hasilnya kita minus minus 7 per 60k minus 7 per 60k disini kan nanti disini itu nanti I1 tambah I2 itu sama penting ini minus 7 per 60k ampere ya ampere ya baru nanti kita tahu harus yang melewati ini yang harus yang melewati di ini di samping ini itu juga 7 per 60k 7 per 60k sehingga untuk mencari Vout itu nanti tinggal ini ini R5 yaitu 60k dikali ini arusnya 7 per 60k gampang ya 60k berarti kan Vout Vout ini nanti 60k dikali minus 7 per 60k coret coret sementingan minus 7 tadi kan disini di D sini kan kelihatan ya di D ini nanti D itu sebenarnya bukan bukan 1 ya harusnya 0 ya 0 kan disini kan pokoknya kalau kita sepakat ya kalau di input-input ini nanti nilainya 0 oke di input-inputnya sebuah op-m nanti nilainya 0 berarti kita sepakat nilainya 0 ya voltasi tekanannya bukan 1 ini salah ya jadi yang benar itu yang ini nah itu yang benar gitu tekan ini ya oke ada pertanyaan nggak sampai sini ya cara ngecekannya kayak gini ya cara ngecekannya cara ngecekannya satu-satu dicari satu-satu dan perlu perlu dipahami tentang apa yang namanya tentang konsep dasarnya dulu tentang op-m kayak op-m itu impotensinya maksimal nanti nggak ada arusnya tegangannya di input nanti itu 0 semua kayak gitu itu yang perlu dipahami gitu ya oke lanjut disini ya lanjut disini ini dari gambar berikut ya kan Vcc plus minus 12 biasa V1 sama dengan 2T disini V1 sama dengan 2T terus V2 sama dengan 1V oke disini kan suming ya disini juga suming ingat ini suming juga ya ini suming semuanya suming ya suming ingat ini suming semua kalau disini suming gampang ya suming ya suming disini gampang karena ini 1K 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 semua gampang ini nggak tambah-tambahkan aja V1 V2 tinggal tambah-tambah aja kalau emang ini resistor ini 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 itu sama yaudah berarti ini kalau ini outputnya sebetulnya V1 tambah V2 berarti Vx disini Vx yang di titik X itu tadi sama dengan apa V1 ini kan 2T 2T ditambah 1 ini yang outputnya disini output yang disini yang disini oke masuk di inverting masuk di inverting ini sama juga ini oke sama ada amplify-nya amplify-nya 5 kali tapi diminuskan karena ini inverting ya dibalik berarti disini di Y itu berapa di Y nah jadi Vx ini kan jadi kan dia gini di Vy di Vy itu sama dengan sama dengan apa ini 5K 5K dibagi 1K berarti kan minus 5 dikali Vx nah itu sama dengan minus apa minus 10T ya kan dikurangi dikurangi nah ini untuk Vy ini yang di bagian sini oke kita masuk lagi di bagian sini di bagian ini di bagian in apa diferensiator oke kita balik lagi ke bagian diferensiator ya nah kita balik lagi ke bagian diferensiator nah diferensiator rumusnya seperti apa ini cara ngitung tadi ya kan cara ngitungnya gini RC dikali DVI per DT ya kan gitu RC rumusnya gini ini rumusnya disini ya kan rumusnya Vz itu sama dengan ya kan RC R dikali C ini minus ya ini minus ya minus RC dikali dikali Vy D Vy per DT nanti kelihatan ya R dikali C 10k dikali 100 mikro jelas ya jelas ya ini disini berarti berapa berarti dia 1 ya kan R kali C sementingan 1 jadi Vz ya kan Vz itu sementingan 1 dikali turunannya dari Vy ya kan inputnya kan Vy nih disini jadi kan DVI per DT langsung turunkan aja turunannya dari ini berapa jadi kan minus 10 minus 10 minus 10 minus 10 minus 10 ini ini summing ya ini summing oh iya disini minus disini jadi positif oke nah sorry kebalik-kebaliknya ini minus ini minus ini ini minus ini minus disini jadi positif semua 10 10 10T tambah 5 gitu disini ini diturunkan ya berarti nanti hasilnya adalah 10 harusnya 10 pegangin 10 10 tapi gak ada jawabannya nah harusnya 10 ya barulahnya 10 ini gak ada jawabannya sih tapi pertanyaan kan ini kan not X ah ada jawabannya di not X di X ini jadi jawabannya ini minus 2T plus 1 jadi jawabannya ini kalau kita kerjakan sampai selesai ya ini VZ-nya ada 10 oke lanjut nah ini dari gambar berikut ini kan sama ya mungkin beda oh sama oh sama oh ya 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 ini sama soalnya sama soalnya sama ini minus ya kan diubah jadi positif ya kan positif nanti dia diminuskan lagi ya ingat ya ini minus ya ini minus jadi ini minus 10 ya bener jawabannya adalah minus 10 oke ini sama ya di atasnya ya jawabannya bener minus 10 oke lanjut ada pertanyaan gak sampai sini ada berapa orang sini oh 5 orang berapa pertanyaan gak sampai sini 1 2 3 oke gak ada pertanyaan ya oke ini dari gambar ini kelihatan ya dari gambar ini kelihatan kalau ini itu inverting jelas inverting berarti dia feedback negatif Vout-nya dia feedbacknya negatif jelas ya ini kan feedbacknya negatif karena ada feedback ke pin ini pin negatifnya terus ini inputnya ada di positif nah ini inputnya ada di positif sehingga nanti outputnya juga positif namun untuk outputnya ya kan untuk outputnya gainnya berapa gainnya AV untuk non-inverting ini kan non-inverting ya non-inverting ini gak dibalik berarti dia ini RF ya kan RF ini RI ya RF dibagi RI kan 1 ya berarti kan 1 ditambah 1 sama dengan 2 jadi 2V dikali 2 sama dengan 4V jadi jawabannya oke udah benar oke kita lanjut lanjut ke selanjutnya nah ini sama nih ini komparator ini komparator kalau kita lihat ya dari gambar berikut ini blablabla maka jenis rangkaian dan besar diganggan output itu sama dengan berapa nah ini kan jelas negatifnya lebih besar daripada yang bagian P negatif ini lebih besar daripada yang positif sehingga 2,3 itu lebih besar daripada 2 maka dia sifatnya adalah komparator kan komparator dia jadinya komparator rangkaian komparator nanti dia outputnya itu di saturasi negatif seperti yang ini ini benar ya oke kita lanjut nah ini ini udah kita bahas ya sebelumnya ya ini jawabannya benar ya ini ya 10T ya kan 10T tambah 5 benar yang Y ini tadi ya ya benar oke kita lanjut nah disini ini yang tadi ya ini sebenarnya yang tadi ini yang tadi kalau kita bahas ya kalau kita ingat-ingat lagi disini karena ini output ya kan karena ini voltage follower maka ini VA disini VA sama dengan V1 jelas ya ini ini jelas ini bagian sini terus bagian yang bawah yang ini yang B karena ini di pin di pin inputnya apalagi input negatif ya ini sama dengan 0 0V jelas kan ya disini ini pasti tegangannya 0 atau dia virtual ground lah kita bahasnya ya disitu nah itu nanti dia 0 jadi kan titik B terus nanti yang C disini itu nanti adalah ini invertingnya dari V2 ini karena dia G nya adalah minus 5 berarti minus 5 dikali V2 sama dengan minus 5 V2 V2 itu sama dengan 1 sehingga itu minus 5 nanti ini benar ya ini ya ini benar oke lanjut disini oke ini katanya tentang tentang filter ya tentang filter ini one shoot motivator oke ini oke ini kita langsung dulu ini tentang agensinus oke kita langsung dulu disini kita oke ini mungkin ya oh ini yang unjung ya udahnya oke ini mungkin dulu ya ini ini tentang apa ini oh ini di A berapa sama di B berapa oke kita cari ya kita cari oke cari kalau ini ya ini ini kelihatannya P I R R 1 ada 8 K Ohm sama 8 K Ohm ini oke kita yang bagian atas dulu ya bagian ini bagian tegangan disini tegangan input disini itu berapa ini berapa nah tegangan disini itu sama dengan berarti ini sama dengan 80 K Ohm ya kan 80 K Ohm bagi R 1 ditambah ditambah berapa ditambah 80 nah inputnya disini seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu Tiga Kifnya terhubung disini oke ini terhubung disini oke ini bisa kita lihat kalau disini ada inputnya disini nah ini itu sebenarnya adalah rangkaian sama kayak full text follower sebenarnya tapi disini itu ada hubungannya dengan ini dengan yang kedua ini ini bisa kita lihat ini rangkaian apa akhirnya kita pahami dulu ini susah ini susah sekali susah mungkin ini ada R 1 disini tapi ada ini tidak ada informasi R 1 disini bagaimana cara ngejakannya tidak ada informasi R 1 R 1 oke disini masih setengah R 1 ya R 1 R 1 disini R 1 R 1 R 1 disini tidak bisa dikerjakan ada perang informasi asasnya tidak kelihatan harusnya ada perintahnya R 1 nya ini apa berapa ini R 1 nya tidak tahu kita tidak bisa mengestimasi tapi kita bisa kita apa ya kita jabarin kita jabarin buat apa ya namanya bisa kita jabarin untuk ini untuk mengerjakannya itu bagaimana disini disini kan ada rangkaian ada rangkaian rangkaian ini itu nanti bisa kita cari bisa kita cari apa namanya inputnya berapa disini inputnya berapa inputnya berapa ini kan membagi tegangan sebenarnya nah kompleksnya ada disini kompleksnya kompleks itu terjadi disini kompleksnya terjadi ada disini ya kan ada disini kalau kita misalnya V yang sama minus ini sama ya kan berarti ini tegangan ini kesini kesini itu dengan ini ya kan karena V plus dikurangi V min itu sama dengan 0 itu konservatifnya nanti kita cari dulu tegangan disini ini berapa disini berapa terus tegangan disini ini menimbangkan dengan di B sama A tegangannya disini itu berapa tegangan sama disini juga berapa ini baru tahu disini berapa disini maksudnya 0 nanti outputnya itu bukan berupa output yang gimana gimana outputnya bukannya gimana gimana disini kelihatan ya disini sama sini oh iya kita anggap ini 0 karena kita menganggapnya disini 0 berarti kan ini sama dengan ground disini juga sama dengan ground oke ini sebenarnya itu apa g-nya itu sama dengan berapa ya g-nya itu sama dengan ini 10 ya 10 dibagi 2 dibagi 2 berarti 5 minus 5 minus 5 nah nanti ini adalah g-nya atau sebandingan minus 5 disini minus 5 disini juga minus 5 sama oke atas 5 lalu nanti disumming disini disumming disini nanti positif tapi kita gak bisa ngajarin karena kita gak tahu V-nya dari berapa R1-nya berapa mungkin nanti kalau ada bahasan lagi kita atas ini kita kembali lagi di bagian bagian atas nah ini naikkan south tooth wave generator south tooth south tooth south tooth ini apa ini kompon apa ini kita lihat ini kompon apa ini kompon apa dioda 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 ada ini mungkin kita cari south tooth itu gimana south tooth itu kalau carinya gimana kalau south tooth ini kan ada ini nah ada ada apa namanya ada ada integrator di sini ada integrator di sini ada integrator ada integrator 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 itu nanti dia rumusnya apa rumusnya dia ada integrator integrator rumusnya tapi nanti kan ada konsertan waktunya Rc kita lihat R1 sama C 1 kilo ohm 0,1 mikro ya kan berarti itu sama dengan 1 per R e kali C harusnya coba itu F sama dengan 1 100 gali 100 gali 100 100 nano 100 gali pangkat minus 5 kali 100 10 pangkat minus 9 gali 10 4 jadi 10 pangkat minus 3 di sekitar sekitar 100 100 mungkin aku salah ya tapi aku caranya gitu terusnya ini F itu sementingan 1 per R I dikali C tapi kita cari kita cari kita cari saja itu saat itu frequency M m m south to m 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau kasusnya menggunakan NL55, tapi kita tidak akan menggunakan NL55. Ini kalau kita hitung, harusnya disini, VCC-nya kan ini 12 ya. Oke, PP, VCC itu... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pasti ingat itu harusnya tapi perlu dicari nanti dia itu tegangan maksimumnya berapa masalah ini tidak tegangan saturasinya berapa jadi kita sulit untuk menghitung bagaimana kita mencari ini kan kita tidak tahu nih terus nanti ini apa namanya untuk disini kita apa ya ini disini harusnya ada tapi oke tidak ada jadi full kita cuma menggunakan ini apa namanya full menggunakan kreator saja kita gunakan lagi kreator oke disini 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 harusnya ini harusnya rumah sini oke mungkin maaf banget ya mungkin kalau ada yang tahu bisa bisa nyari karena kemarin waktu aku R enggak segini oke kita lihat filter ini ini filter order 2 ya ini filter order 2 ini filter order 2 oke oke ini filter order 2 oke kita lihat ini filter order 2 ini filter order 2 itu dia 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 C1 nya itu dada besarnya sendiri C2 dada besarnya sendiri untuk mencari untuk mencari apa namanya mencari bentar aku ada terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini melepas yang high pass. Nah ini high pass order 2. High pass order 2. Ini seperti ini. Cara ngitungnya gimana? Dia nanya apa sih? Kita lihat. Kita pinjam dulu. Dia nanya apa? Dia nanya, oke, maka dengan aturan batur word. Oke, jelas ya. Nilai R1 sama R2 batutut adalah, R1 di mana? Ya, ini sama ini. Oke, kita lihat. Sama R1, R2 di sini. Oke, kita abaikan pengetahuan panjang ini. Nanti kita tahu hubungannya apa. R1, R2-nya. Nah ini. Ada langkahnya di sini. C1 sama dengan C2. Kita lihat. Apakah C1 sama dengan C2? Jelas ya, sama kan ini? C1 sama dengan C2. Ini. Saya lihat. Sama. Lalu kita lihat di sini. Nah, langkah perancangannya. Di sini. Lalu R1 dihitung dengan rumus ini. 1,414. Dibagi Omega C dikali C. Kita lihat dulu cut off-nya 1000 Hz. 1000 Hz dikali kan kalau dalam bentuk Omega. Omega C itu sama dengan 1000 dikali 2P. Berarti kan 2000P. Nah, itu untuk Omega C-nya. Nanti dikali C dibagikan ke 1,414. Lalu R2-nya nanti 0,5 dikali R1. Atau setengahnya dari R1. Untuk R2-nya. Untuk R, R1. Kita lihat R1. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Ini bisa aku SS. Oke. Sini enggak ya? Bisa ya? Oke. Nanti mungkin PPT-nya aku share aja ya. Nanti biar bisa dibuat belajar. Nanti aku share aja. Kita lanjut. Ini sudah. Ini sudah. RAM. RAM itu nanti ada bagian yang ada integratornya di sini. Dan ada penghasil sinyal kotaknya. Nah, ini. RAM. Nah, di sini. Di RAM ini, frekuensinya 1 kHz ya. Frekuensinya 1 kHz ya. C-nya sebesar ini, maka R1, R2, R1. R1, RI. Ini RI di sini. RI. R1 sama R2 ini dicari. Berapa masing-masing yang sesuai. Itu berapa. Yang sesuai berapa. Oke, kita lihat dulu di sini. Di buku ini. Kita cari itu tentang RAM. Sinyal RAM. Kita abad untuk. Untuk. Ossilator atau RAM. Mana ya RAM ini. Dan ada ke-5. Dan ada ke-5. Dan ada ke-5. Dan ada persegi. Terima kasih. Yang nyeram generator kan ini ya. Generator ya. Terus nanti outputnya dimasukkan ke situ. Tapi kita perlu tahu, dia sampai dia full atau apa namanya. Sampai dia maksimal itu berapa. Dan ini kan masuk ke sini kan. Masuk ke sini, outputnya dikeluarkan ke sini. Masuk ke sini lagi. Masuk ke sini lagi. Itu kan nanti dia kenaikannya. Mungkin kita cari saja. Dari pada posisi salah. Di sini kita bisa lihat. Kalau M itu... M. Sautut. Sebenarnya M itu juga saututut ya sebenarnya. M. M... M. M PI itu sama dengan ini Pout nih sama dengan Pout Pout 30T untuk frekuensi sebenarnya frekuensinya sebentar di sini lihat frekuensinya 1kHz 1kHz berarti kalau ini 1kHz kita ingat-ingat kembali berarti kalau 1kHz berarti untuk apa namanya untuk ini ya apa periode-nya itu sama dengan 1 per F sama dengan 10-3 ini sekon ya atau kita bisa bisa 1kHz 1kHz di sini 1kHz ini kan 1kHz 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 biar bisa aturannya dimana dimana terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Sinyal kotak. Sinyal. Nanti. Terima kasih. Nanti. 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 matkul apa namanya matkul apa namanya matkul praktikum-praktikum RE ini kita cari itu ya Hai ini adjustable oscilator ini sama mirip Nah ini F nya gini, F out nya itu sama dengan RC, R itu mana R nya? Kita lihat ya, ini namanya wind bridge oscillator, kita cari, RC, wind bridge itu kan ini, begini. Kita cari frekuensi output ini 1 per 2P dikali RC, berarti ini, berarti F itu frekuensinya F itu sama dengan R2, 1 per 2P dikali, dikali R2, dikali C2, nah ini sih, ini rumusnya, ini dicari sendiri ya. Mungkin kalau ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan tanya. Mungkin karena itu terlalu sepi ya, jadi yaudah, apa-apa, nanti aku secara-cara. Sebenarnya buku ini tuh buku open source ya, sebenarnya kita nggak apa ya, nanti aku lihat ya. Ini buku open source, jadi kita bisa nyari di sini. Nah di sini. Nah di sini. Nah di sini ada ini. Linear electronics, ada impersonal, aku lihat. Nah kita pilih yang OPM. Nah di sini ada apa ya, ada kayak video pembelajaran yang ada di sini. Ini sama kayak kuliah sebenarnya di sini. Nah mungkin kita bisa lihat di sini. Di sini ada nih, operasional amplifier dan linear integrated circuit. Nah di sini. Kita pilih yang ini. Sama ini. Aku secara aja ya. Ini link-nya aku secara aja. Di sini. Di sini. Di chat ya. Di chat. Di chat. Bukunya. Hmm. Bukunya gratis kok. Di download-download aja. Open source. Jadi tidak ilegal ya. Buat download buku ini nggak ilegal. Jadi santai sih. Ini aja. Yang ini ya. Yang ini aku secara dulu. Save. Save. Ini udah deh. Aku kirim di sini. Kirim di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah cukup ya. Karena soalnya sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa dicukupkan. Sebelumnya bisa isi presensi lebih dahulu. Itu link presensinya. Aku tunggu sampai 15.44. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.